Halo teman-teman, salam jumpa lagi di Le Mans English Solution atau metode langsung, metode solusi maksud saya, sorry. Jadi pagi ini langsung praktek, ngobrol, menggunakan bahasa inggris standar, keren banget teman-teman. Dan selalu dipandu kalimat serhana, standar SPOK, verbal, non-verbal, dan lainnya ini. Saya akan mulai aja reading, nanti setelah itu kita bahas. Saya ingin membuktikan bahwa dalam percakapan itu ada kalimat dan tensis. Ya pedoman ini. Oke, ini ceritanya ya kakak sama adik juga boleh lah. I'm looking for some keys of car and I have just put it down here near the face. Did you see them? I'm looking for some keys of car and I have just put it down here near the face. Did you see them? I'm looking for some keys of car and I have just put it down here near the face. Did you see them? Yes, I saw your son took the keys, then he came out playing with his young sister in the yard. Yes, I saw your son took the keys, then he came out playing with his young sister in the yard. Okay, I'm going to take them in a second. Well, he has just put them on the top drawer. Please take them right away. We are going to leave soon. Okay, I'm going to take them. Well, he has just put them in the top drawer. Please take them right away. We are going to leave soon. Okay, I'm going to take them. Well, he has just put them on the top drawer. Please take them right away. We are going to leave soon. Alright, I'm going to be back. I'll be back soon. Alright, I'm gonna be back I'll be back soon Alright, I'm gonna be back I'll be back soon Pastinya ini salah satu Oke Jadi sambil saya terjemahkan I'm looking for some keys of the car And I have just put it down here Near the face, did you see them? Saya sedang mencari kunci mobil Saya baru aja narok disini Dekat pot bunga Kamu ngeliat? Apakah kamu liat? Yes, I saw your son took the keys Ya Saya liat putra bapak Membawa kunci Then he came out playing with his young sister Putra bapak tadi Bawa keluar bermain dengan adik perempuannya Oh ini bos sama sopir lah Katakanlah gitu Ya Oke, I'm going to take them Well, he has just put them on the top drawer Please take them right away Oke lah Saya ambil sendiri kuncinya Terus dalam beberapa detik Oh, he has just put Dia udah narok lagi tuh di laci Please take them Di atas laci maksudnya On the top of drawer Ini laci, ini drawer Ambil sekarang kita akan berangkat gitu Alright, I'm going to be back ya Saya akan kembali Ini pakai ini bisa, pakai ini bisa Ini I'm going to be back Ini I will be back Sama tuh Nah, ya Jadi Ini bukti ya teman-teman Dialog nih Pendek banget nih Kalau bahasa orang bule Kan cepet gak ada satu menit I'm looking for some keys of the car I've just put it down here Did you see them? Yes, I saw Yes, I saw your son took the keys He came out playing with his young sister Okay, I'm going to take them Well, he has just put them on the top drawer Please take them right away We are going to leave soon I'll be back soon I'm going to be back I'll be back soon Artinya apa? Dialog sependek ini Ternyata juga menggunakan tenses Ya, ini kalimat serhana kita bahas Ini semua kalimat serhana nih Kalimat serhana Kalimat serhana semua ini Ini yang disebut kalimat namanya Saya sedang mencari kunci Present continuous namanya Of the car And I have just put it down here Saya baru saja menaruh Pakai person befolk tuh Jadi disini sama disini Udah beda tensesnya I have just put it down here Person befolk Near the face Nah Terus nanyaannya juga Pakai past ten Apakah anda melihat itu Apakah kamu melihat kunci-kunci Ini dem nih kunci-kunci Gitu Dua past ten Dari sini aja ada tiga tensesnya Present ten Present ten Past ten Disini future keluar Empat tenses Ini semua keluar Berarti past ten Present ten Present befolk Future Gitu teman-teman Gimana coba Kalau teman-teman Mau ngobrol Selama ini kan komplain Oh gue gak bisa ngobrol ya Gimana ya Gimana ya Ya gak bisa Teman-teman gak mau Sebentar aja belajar ya 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 Dengan program ini Saya coba deh Ini pahami nih Kalimat serhana itu apa Standar SPUK itu apa Verbal Udah saya jelaskan Di konten 1A Ini kan Ini kan 1B Misalnya Kalau disini 1C Balik ke 1A Gitu aja Cari 1A 1B 1A 1B 2A 2A 3A Itu Saya jelaskan Dua disini Jangan sekali aja Teman-teman dengarkan Sampai berkali-kali Kalau ini kan Sudah sifatnya Sudah meningkatkan Kosa kata ini Ya Jadi jangan lagi belajar Yang masa lalu ya Masa lalu kan Gimana ya Cuma hafalan kan What is your name Where do you live How old are you Ya kan What is your hobby Itu kan hafalan Ya kan Kalau ini langsung Teman-teman ngobrol Kalimatnya udah mateng Udah jadi Iya betul Dihapakan Tapi dihapakan Dipahami Ya kan Diakrapkan Diakrapi Atau familiar Jadi tuh Tensis gak usah mikir Teman-teman tuh Ini Udah Kalau pasten Pink Dan seterusnya gitu Ya kan Tadi yang pertama tuh Bacaan pertama Teman-teman ngulang aja lagi Ingat Program saya ini Bisa berlatih sendiri Bisa berdua Sendiri bisa kan Nanya sendiri Jawab sendiri Nanya sendiri Jawab sendiri Coba deh Saya dulu begitu Teman-teman Jangan lagi komplain Kayak orang gila Ngomong sendiri Mana sih Karena latihan Terus bagaimana lagi Coba Katanya sibuk Terus nungguin orang bule Lewat depan rumah Gak lewat-lewat Dia kayak dulu Zaman dulu Banyak orang bule Sliweran Tahun 70-an Sekarang susah Ya begini caranya Latihan sendiri Inilah Menurut saya ini Paling efektif Saya berani mengatakan Ini pedoman ajaib Gak usah mikir Tensis lagi Udah kalau Ting begini Pasten Kan udah saya jelaskan Di pembekalan Kenapa pakai Dit Ini Feb 2 Ya kan Begitu Ya jadi tolong Teman-teman Bagi-bagi ya Teman-teman yang lain Ini misi Visi saya Ya Visi nya Gimana sih Orang-orang Masyarakat Indonesia Yang pemula Bisa cepat berkembang Itu misinya Bisa belajar Bisa menguasai bahasa Inggris Dengan waktu Singkat Gampangnya gini Gimana sih bahasa Orang Indonesia Masyarakat Indonesia Bisa menguasai bahasa Inggris Visinya Misinya Pasti ya Supaya Merata Supaya cepat Itu tujuan saya Ya Oke Sekarang Ini jadi Bukti ya Ini bukti konkret Authentic Ngomong Kayak kalimat Dan tensis Gitu Misalnya nih Ini warna hitam Kayak gini Misalnya nih Nah ini Ini kan Dialog saat itu Dari someone Coba Kan Selama ini kan Begini Paling disekak Saya ini Gini aja Pak Bahasa Inggris Ngapain Langsung aja Kan begitu Ya gak apa-apa Emang udah hak Udah sah aja Bilang gitu Boleh kok Maksud saya kan Tambah sulit tuh Kalau gak ada warna Kita gak tau begini Hitam semua Ini biasa Begitu Saya kasih warna Aduh Nyaman kan Saya berani menangkan nyaman Patensis tuh Teman-teman Oke ya Ini saya akan Balik lagi nih Ada yang saya buktikan lagi nih Teman-teman Nah Saya buktikan lagi nih Ada dialog lagi Nah Ini sudah Sudah sering nih Ini bukti tuh Bukti 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 kongrit lagi nih Ya Oke Ini si John nih Ya lagi-lagi Ya Juragan Sama supir lah Gitu ya He came home back By the way What was the color Of his dress I thought that I thought that He got blue and white Uniform Present 10 I will see there I will see there Future Saya akan Kesana Oh iya pak Ada orang tuh Kayaknya Was a man or woman Sebetulnya ini pasten Belum saya gantikan Pasten nonverbal Nah Sama Ini juga sama Was a man or woman There Someone was a man Dijawati pasten Nonverbal Begitu Masa ini Ini sama lah Sama ini tuh Dari kesini Sama sini Sudah tiga tensis Inilah yang formal Artinya Kalau teman-teman Ingin cepat berkembang Ingin cepat lancar Ini dipahami dulu Baru bisa nanti Castis Kalau selama ini kan Cuma komplain aja Neluh ya Kalau bahasa orang Jakarta Geremeng aja Geremeng terus Tapi Solusinya gak ada Ya kan Ini saya Bagi-bagi ini Gitu Ya kan Oh sorry Kalau di Jakarta tuh Ngedumel aja Itu bahasa ngedumel Lo ngedumel terus Lo udah study Gitu Itu orang Jakarta Bilang begitu Gak ada solusi Kan gitu Nah ini solusi Gak akan Gak akan Meleset teman-teman saya Berani bilang gitu Ya Jadi jangan dengerin lagi Katanya gini Katanya gini Gini Katanya itu Wah Ini Udah mulai sekarang Lupakan masa lalu Sekarang Move on Ini cara belajar Bahasa Inggris Ya saya ulang lagi nih Bacanya Jadi Kalau saya Lanjutkan lagi Jadi ini semua kalimat Serhana Meskipun ada Closy-nya yang ada Date-date-nya nih Kalimat standar Standar SPO kali Subject Predicate nih Subject Predicate Object Subject Predicate Object Semuanya begitu Verbal Ini verbal Yang kuning Begini verbal Yang begini verbal Yang predicate Non-verbal Non-verbal Ada gak disini Nah non-verbal Ada sebetulnya disini Nah ini non-verbal Ini merah nih Sebetulnya Ini non-verbal Merah nih teman-teman Tuh Ada semua Jadi dalam dialog Gak bisa dihindari Sama hanya semen Disini Non-verbal Artinya predicate-nya Bukan kata kerja Disini tuh Ini teman-teman tuh Ini Sengaja tuh Biasa tuh Gini Identik dengan Tubi Jadi nanti teman-teman Kalau udah Udah Ngikuti Perdana English briefing Membekalan Tau Oh ini Oh ini Oh gitu Kalau begini aja Mungkin ya Saya diskap lagi Ya kan Gak ada artinya Teman-teman Cuma kalau baca Gak paham dengan Tensi begini Mohon maaf ya Gak bisa maju Ini kan nanti bisa Bisa ngomong sendiri Bisa kreatif sendiri Maksudnya gitu Jadi Jangan lihat Temanya Ini Temanya bisa diganti Nanti kalau teman-teman Udah akrab dengan Perdoman ini Coba deh Saya taksir ya Kalau memang teman-teman Seminggu sampai Ber Jurasi jamnya ditambah Misalnya sekali dengerin Misalnya sampai Dua jam gitu Gak sampai dua bulan Pasti jalan Tapi ya serius Serius tapi santai Gitu Udah gak ada lagi Hoa Nanti teman-teman tuh British tau American tau Tau sendiri Saya kasih buka sedikit ya Itu Bedanya cuma Kosa kata Color sama Color gitu Petrol dengan gasoline Itu bedanya Sama-sama pakai Tensis Di American ya pakai Tensis Di British ya pakai Tensis Gak mungkin teman-teman Ngelamar kerja Ditanya Lo pakai basis yang mana loh Yang ini apa yang itu Yang ini bos Enggak-enggak Gue mau tuh yang itu Enggak ada Itu bohong Itu Ya Saya selalu begini Ini saya banyak ngomong Tujuannya apa sih Saya banyak ngomong Tujuannya Supaya teman-teman Gak gagal Mening Gak gagal Mening Supaya berhasil Supaya More confident To be familiar With this Apa Guiding With the formula ini Gitu Kayak ini saya bukti Ini udah ada Dua bukti ya Disini tuh Nah ini Ini Jadi kalau saya ngomong Percakapan lagi nih Ini cepatnya gini Nah Ketika saya ngomong cepat nih Bicara Saya reading Cepat-cepat Sudah bisa menerjemahnya Secara spontan gitu Misalnya gini It seems there is someone In front of the gate Tau udah terjemahnya Dalam hati Wah ada orang tuh Didepan Nah begitu cara belanja It seems there is someone In front of the gate Tau tuh terjemahnya Sambil Ya pertama Emang agak berat Tapi dua kali Tiga kali Empat kali Bisa Iya kan I don't know Just a minute sir I will see there There's someone sir Tau udah terjemahnya Dalam hati gitu I don't know Just a minute sir I will see there There's someone sir Aduh gak tau pak Ini gak saya terjemahin lagi ya I don't know Just a minute sir I will see there There's someone sir Udah tau terjemahnya Teman-teman tuh Yang tadi diulang-ulang Was someone Was a man or woman there Ketika saya ngomong Was a man or woman there Udah tau terjemahnya Apakah Cowok apa cewek itu Apakah laki-laki Perempuan gitu maksudnya Someone was a man Oh Laki-laki pak tuh Someone was a man Please go out And ask him what he want Udah kamu keluar Dia minta-minta apa Mau apa gitu Alright I'm going out To see them Bye pak Saya keluar Saya jumpai dia 20 detik Oh he has gone back sir Udah kembali How did he come home back Pulang naik apa dia I'm sorry I didn't see By what He came home back Maaf pak Saya gak liat Tuh pake pasen Dia pulang naik apa Gak liat By the way What was the color of his dress Nanya lagi Apa warna bajunya Ini pake Ini non-verbal Teman-teman Gitu I thought that Pake pasen Saya pikir tadi Dia pake seragam putih biru Pak Oh ya Oke sekarang Saya ingat Dia tuh pelanggan nama kita Oh gitu pak ya Begitu Bahasa Inggris Teman-teman Oke ya Teman-teman Saya kira diulang lagi Belaca lagi Diulang lagi Ini satu bukti Satu bukti Gak bisa teman-teman Menghindar dari sini Ya boleh-boleh aja Bukan saya Bukan saya ini Sifatnya memaksa Enggak Saya memberitahukan Menginformasikan Inilah bahasa Inggris Cara bahasa Inggris Cara latihan bahasa Inggris Yang benar Ini Saya berani bilang Seperti ini Ya Kalau selama ini kan Cuma hafalan No parking No smoking Why do you love me Ya Don't go away I love you very much Tapi begitu diajak ngomong Ngomong apaan dia Ngomong apaan Terus aja begitu Oke ya teman-teman Ini bukan pelajaran Anak kecil Ini semua kalangan Dari SMP kelas 1 Sampai S3 Boleh belajar ini Oke teman-teman Mohon maaf ya Kurang lebihnya Kalau ngomong terlalu Banyak ya Tujuan itu tadi Supaya teman-teman Gagal money Gagal money Makasih ya teman-teman Yang udah ngasih Komen yang keren Terus Jangan lupa dibagi-bagi Sesuai dengan Misi-misi saya ini Okay Thank you Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya